Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas terkait bagaimana membuat suatu query query punya komentar ya jadi gak akan dieksekusi query di bahasa python maupun di java jadi sebelumnya saya menggunakan database, ini saya tunjukkan database nya nama database nya adalah dtpbo nama tabelnya adalah nilai underscore pelajaran ini ya nama tabelnya kolomnya ada nomor ada nama pelajaran ada nilai ada jenis kelamin dan ada kelas terus nanti di javanya berarti harus dikoneksikan harus dikoneksikan kalau di java dengan bahasa java maaf ya sebelumnya bahasa java itu harus connect dengan tabel di database nah database nya saya pakai mysql yang ada di exam ya di php myadmin itu nah terus lebih praktis lagi kalau pakai python nah di python itu cukup kita buat list ini misalkan saya belum belajar yang dikait database ya jadi python dikaitkan dengan database itu juga ada tapi saya belum sampai ke arah situ jadi nurni ke machine learning sama data science disini saya punya variable nama pelajaran kemudian ada nilai jadi ini semuanya list ada jenis kelamin ini list yang saya block ini terus kelas juga ada list nah selanjutnya dari masing-masing list ini saya jadikan tabel caranya adalah dibuat dalam bentuk dictionary ini dictionary ini ya jadi ada kolom apa saja ada nomor ada pelajaran ada nilai ada jika itu jenis kelamin ada kelas dimana masing-masing kolom itu value-nya diambil dari mana kalau nomor itu ini perulangan nanti 1 sampai 20 ya ini kenapa kok 21 ya berhentinya tapi tetap sampai 20 terus berikutnya pelajaran diambil dari nama pelajaran nilai diambil dari nilai jenis kelamin diambil dari jenis kelamin kelas diambil dari kelas dari dictionary ini terus dibuat tabel ini cara membuat tabelnya ini ya kalau di python cukup membuat list saya kasih komentar lagi python itu membuat list dan dictionary nah seperti ini nah saya kalau salah penulisan dictionary kalau salah penulisan ya mohon maaf ya dictionary nah terus query-nya bagaimana nah ini kan kalau kita tampilkan seperti apa saya lihatkan dulu ini ya saya running ini datanya seperti ini saya geser ke atas biar kelihatan nah ini datanya yang sebelah kanan ini ada mos lingkar-lingkar saya ini nah ini datanya terus saya misalkan mau menampilkan yang nilai matematika di atas 70 misalkan ya caranya ini saya kasih komentar di sini menampilkan nilai matematika di atas sama dengan 70 misalkan langkahnya cukup print kemudian data underscore nilai kurun siku kemudian data saya buat di luar dulu biar mudah saya buat dulu yang matematika kan ini ada dua query ya matematika dengan nilai lebih dari 70 berarti matematika sama dengan data score nilai titik diambil yang kolom apa nama pelajaran berarti pelajaran terus yang value nya adalah matematika harus persis tulisannya ya kalau kapital awal ya kapital awal kemudian yang nilai juga sama nilai sama dengan data oh ini varian penyelan sama misalkan nilai 7 berarti di atas 70 maksudnya nilai underscore nilai data underscore nilai titik kolomnya apa kolomnya adalah nilai yang berapa 70 ya 70 oh maaf saya ada salah nulis nilai lebih besar sama dengan 70 kalau yang ini data nilai maaf ini salah menulis sama dengan nah kalau sama dengan kan double ya boleh petik boleh petik 2 boleh petik 1 nah kayak gini sudah ya terus ini tinggal manggil berarti data unscote nilai maaf kurung kurung buka matematika nah ini operatornya dan nilai 7 ya jadi kita buat kondisinya disini bahwa dia ada mengambil data nilai pelajaran jadi kolomnya pelajaran tabelnya data nilai terus apa yang diambil yang hanya matematika kemudian yang nilai juga gitu nilai ini variable nilai 7 data nilai itu tabel kemudian nilai itu kolom nilai yang lebih dari 70 terus ini dibuat suatu pemanggilan ini query ini dan ini kan operatornya dan ya dipanggil ini nilai kita coba running ini kita bersihkan dulu clear console run ini muncul nomor pelajaran nilai 76 jenis pelamin laki-laki kelas 12 sama C dan B kalau mau menghitung jumlahnya itu sebenarnya kita bisa pakai len pakai len akan tetapi ini apa ya istilahnya ini kan ada kondisi 70 berarti yang diambil yang 70 ke atas ini cara yang praktis saya tadi masih membahas terkait versus versus antara Python dengan Java sebelumnya sudah pernah saya bahas sedikit di video saya bisa dicek di channel Nurnavi selanjutnya kalau Java bagaimana tadi sudah sempat saya tulis kalau Java harus punya tabel dan dikoneksikan dikoneksikan jadi misal langkah pertamanya seperti ini kita membuat tampilan membuat tampilan kan tadi kita sudah membuat database saya namanya DTPBO nama tabelnya adalah nilai unskot pelajaran terus kita membuat interface di IDE netbin kita membuat interface ada tabel dan tampil jadi nanti kalau diklik tampil akan ditampilkan query yang kita tulis di code query nya apa ini saya tulis code nya disini query nya tadi sama persis yaitu mau menampilkan yang nama pelajarannya matematika dan nilainya lebih dari 70 jadi ini query nya jadi langkahnya adalah setelah membuat tampilan membuat tampilan terus membuat koneksi dengan internet eh maaf koneksi dengan database nya setelah dibuat koneksi dengan database nya ini nanti kalau ada yang merah berarti harus dideklarasikan seperti ini harus deklarasikan koneksi statement resurser kemudian datanya sama judul kolom di tabel itu nanti kalau masih ada merah lagi berarti perlu ditambahkan library ini library ini kalau sudah berikutnya query nya bagaimana news query nya ini query buat metode tampil terus ini untuk mengoneksikan dengan database nya terus disini perintah untuk query nya jadi membuat query nya dulu script statement terus ini nama query nya jadi kita harus terbiasa dengan membuat query dengan apa ya sering belajar sering belajar ini ini menampilkan semua data terus yang dimana tabel yang ada di tabel pelajaran yang dimana berdasarkan nama pelajaran matematika saja kemudian nilai yang lebih dari 70 ini operator nya n operator nya n kalau nanti operator nya apa or ya beda nanti salah satu benar ditampilkan nanti banyak akhirnya terus setelah query ini terus dibaca berapa jumlah baris dan kolomnya ini untuk baca berapa jumlah baris dan kolom terus dari data itu kan ada kolom dan baris nah itu di set ini menunjukkan baris yang saya blok ini x ini baris terus ini kolomnya nah ini kolom 1 kolom 2 kolom 3 4 ini kolom dari masing-masing tabel terus ditampilkan disini kalau ini saya running hasilnya seperti apa tidak beda jauh dengan yang ada di python klik nah muncul ya jadi persis yang ada di speeder saya tampilkan di nah ini perbedaannya apa tidak ada perbedaan sama sekali hasilnya sama cuma yang membedakan adalah caranya saja lebih praktis mana menurut saya lebih praktis di python tapi tidak boleh dibandingkan tetap ada kelebihan dan kekurangannya oke ya contoh misalkan saya mau menampilkan yang nilainya di atas berapa ini di atas 70 tapi apa kelas 12A saja ada atau tidak misalkan jadi semua pelajaran apapun akan tetapi kelasnya hanya kelas 12A berarti kita buat ini kelas A artinya itu yang membaca data kelas A saja titik nama kolomnya apa tadi kelas kelas terus yang 12A berarti 12A terus masih sama nilai misalkan ini dibuat lebih dari 65 misalkan berarti nilai 6 lebih dari sama dengan 65 tinggal kita tampilkan print yang ditampilkan dari tabel data underscore nilai terus kolomnya sesuai dengan query yang kita buat tadi kurung buka kelas A N ada operator N biar tidak tampil semua lebih enak ini kita coba running ini kita bersihkan dulu biar tidak numpuk numpuk running oh iya mohon maaf ini ada salah penulisan kurang lengkap data skor nilai titik kolom nilai maaf sama dengan kolom nilai kurung buka sama dengan nah kayak gini sudah benar kita bersihkan kita coba running lagi nah jadi nilai yang lebih dari 65 di kelas 12 ada 3 kita coba kalau di java berarti ini harus querynya dirubah nah ini ya dirubah nah ini nilai lebih dari 65 lebih dari sama dengan 65 kemudian kelas ya tadi ada kelas disini dirubah kelas sama dengan 12 oke ini caranya kita coba running pasti hasilnya tidak beda jauh juga klik nah sama kan 3 baris ini tadi juga 3 baris nah seperti ini itu terkait query jadi kalau mau membaca bagaimana query bagaimana di java menggunakan query di java kalau di java saya biasanya pakai database memang terus kalau di python saya terbiasa dengan dictionary mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf sebelumnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi barakatuh